Pemisah ratusan pengunjung di tiga kafe yang berada di kawasan Desa Ciburial, Kabupaten Bandung, dibubarkan petugas gabungan. Selain melanggar jam operasional, petugas juga mendapati pengunjung yang berkerungun saat berada di lokasi. Kafe yang berada di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, didatangi petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpopepe Kecamatan Cimenyan. Saat petugas masuk, terdapat ratusan pengunjung kafe masih terlihat berkerungun di dalam kafe. Petugas langsung meminta ratusan pengunjung tersebut untuk segera membubarkan diri dan kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Selain itu, sejumlah kafe yang terlihat masih buka dibubarkan oleh petugas. Menurut Kapol Sekci Menyan, Kompol Sumi, masih banyak pengusaha kafe yang melanggar jam operasional usaha. Seharusnya pengelola sudah menutup kafe pada jam 9 malam. Kompol Sumi menyatakan kegiatan tersebut untuk menghindari klaster penyebaran COVID-19 di wilayahnya. Jajaran musbika terkait, Mas, ya, untuk Kecamatan Cimenyan, dipimpin langsung oleh Kapol Sek, saya, melaksanakan razia pendisiplinan, khususnya warga masyarakat, kota Bandung, dan sekitarnya yang mengarah ke wilayah Cimenyan. Dan Alhamdulillah ini bisa kita halau dan untuk mengurangi kepadatan anipo warga masyarakat yang datang ke sini. Bersama, kafe-kafe ataupun tempat tongkrong-tongkrongan yang menjadi titik kumpul warga masyarakat. Karena malam hari ini merupakan masih PPKM, ya, kita harus mencegah jangan sampai wilayah kita ini menjadi klaster. Kita sudah kita buktikan, malam hari ini kita sudah kerja keras, sehingga kafe-kafe sudah kosong, kita bubarkan semuanya. Pihaknya akan terus melakukan razia serupa, terutama di saat akhir pekan guna menekan angka penyebaran COVID-19 di wilayah tersebut.